Intro Bapak Ibu berdebat yang mau bertanya silahkan naik malam dan yang mau bertanya langsung, siapa langsung bisa Nah untuk selanjutnya, saya berdebatan kepada Bapak Ismail Padil SPD untuk mengobatkan metri manajemen malahnya kepadanya saya berselamatkan Terima kasih Mohon maaf Bapak Santana Alit Saya berdebat bertemu di room dengan materi manajemen malah Yang mana materi ini sebenarnya Masalah-masalah memilih Yang berhenti Ada materi untuk disukur pada buruk-buruk Tapi saya haruslah saya lihat di dalamnya Saya belajar di Semayang juga Bagaimana suara saya sudah terdengar? Sudah Bapak, jelas Mata ini sudah ada nih Sayang Oh, apa yang itu sudah ada? Atas ayah Pak, atas, jelas Lanjut saja, ini manajemen malah Seperti yang dikatakan bahwa Itu adalah salah api dari siatan Karena itu membuat otak Mengeluarkan hormon noradrenalin Yang beracun Hormon ini dapat menyempitkan pembuluh darah Seperti hadis Nabi Muhammad Dari Riwayat Bukhari Menasakkan bahwa Siapakah orang yang paling kuat itu Siapa Siapapa Apakah Para pahaman yang itu Nabi Muhammad Dulu tahu Laku Tentunya Ipensi Tentunya 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 Nabi Hadis Disebutkan bahwa Orang yang paling kuat Bukanlah orang yang dapat mengalaskan orang lain Dengan kesempatannya Tapi Orang yang mampu Menjadi dengan amaran Lanjutnya Kemakarahan Adalah Kejatan api yang berkobat Di otak Anda Saat Anda Merasa Terdiremehkan Awas Bila muhit kesiangan Bila murid kita Tidak mengejarkan PR Bila murid kita Belum pikir kelas Bila murid kita Ribut di kelas Atau belum Solat Dulu ini Pasti marah Tapi dengan Wati Tentu Mungkin marah Nah marah ini Nanti Harus di manajemen Harus di Atur Direncanakan Karena apa yang tadi Jangan sampai Membunuh otak kita Meneluarkan Rasun Yang akan membunuh kita Terus akhirnya Guru murid-murid kita Menyebut kita Sebagai Guru killer Mak lampir Guru balak Atau Sudut paraden Dulu dan lain sebagainya Jadi kita Tidak mau Saya sendiri Tidak mau Oleh Murid-murid Disebut Sebagai Guru-guru Yang Sudut Apabila Ingat Marah ini Dapat Mengakibatkan Res Dan Peninggup Bentuk Yang kedua Tekanan darah tinggi Dan Kepala Yang ketiga Masalah Penampasan Dan Kepala Dan Kepala Kepala Bangguan Tidak Dan semua Ini Beraktif Bersama Kepala Kepala Saya tadi malam Melihat Presentasi Tentang Dari Yang Tiga Masalah Ini 400 100.000 Orang Di Amerika Serikat Meninggap Per tahun Karena Melihat Dari Marah Nah Ini Karena Mengendalikan Marah Ini Kita Mengambil Kepala Rasul Kita Yang Pertama Kita Membaca Tahun Rasulullah Bersabda Ada Kalimat Ada Kalimat Kalau Duitatkan Penisaya Ini Kelak Kemarahannya Yaitu Yang Yang Kedua Kalau Kita Marah Kita Berbodu Dengan Cara Berbodu Akan Mengiringankan Atau Membunuh Rasa Marah Tersebut Rasulullah Bersabda Kemarahan Itu Dari Setan Sedangkan Setan Tersebut Dari Api Api Hanya Bisa Padang Dengan Air Maka Kalau Kalian Marah Berbodul Yang Ketiga Duduk Yang Sebuah Hadis Dikatakan Kalau Kalian Marah Jangan Marah Maka Duduk Kalau Tidak Hilang Juga Maka Bertidur Sama Dari Hadis Yang Keempat Diam Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Bahwa Ajarilah Orang Lain Mudahkan Dimudahkan Janganlah Mempersulit Masalah Kalau Kalian Marah Maka Diamlah Ini Hadis Yang Kelima Adalah Bersubu Artinya Kolak Sunat Minimal Dua Rokaat Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Terima Dikatakan Setelah Marah Api Dalam Hati Manusia Dalam Engkau Melihat Marah Merah Merah Matanya Dan Segang Urat Urat Di Leher Dan Siapa Yang Menempatkan Satu Maka Ia Menempehkan Kipi Tanah Maksudnya Tujuh Di Hadis Rupaya Terima Nah Itu Mungkin Bapak Ibu Kadang Kadang Pengalaman Saya Di Sekolah Alhamdulillah Sudah 20 Tahun Lebih Kadang Kadang Anak Anak Itu Kalau Kita Apa Namanya Sudah Mengangkat Tangan Atau Sudah Menguparkan Apa Namanya Kata Kata Tersebut Marah Baru Anak Anak Bisa Menurut Kita Tapi Sedikit Sedikit Dan Saya Pribadi Kemulai Dengan Kata Kata Yang Apa Namanya Yang Lebih Topan Marah Tetapi Di Apa Di Tidak Terlalu Apa Tidak Di Kemukakan Maksudnya Di Apa Dengan Kata-kata Yang Lebih Sepatan Lagi Seperti Dengan Menjebut Apa Namanya Misalnya Kalau sudah Marah Seperti Yang Namanya Marah Memang Sudah Jadi Apa Namanya 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 Tapi Dengan Lima Cara Ini Lima Cara Ini Insya Allah Kita Kita Dalihkan Marah Ini Bukan Hanya Di Sekolah Termasuk Mungkin Di Keluarga Di Masyarakat Ini Berlaku Untuk Semuanya Dengan Akhirnya Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Seorang Yang Mampu Menjadikan Kita Orang Yang Marah Karena Allah Dengan Menyeladani Rasulullah Semoga Kita Terima kasih Mungkin Bapak Ibu Selesai Materi Materi Dari Saya Saya Kembalikan Kemodulator Baiklah Menarik Sekali Pembahasannya Tentang Marah Terima Kasih Bapak Ismail Yang Sudah Memberikan Materi Tentang Marah Tidak Baiknya Tidak Baiknya Kita Marah-marah Harus Bisa Mengenal Emosi Apalagi Terhadap Anak Marah-marah Itu Tidak Baik Nah Bahkan Dengan Kemaraan Itu Bahkan Tunggu Banyak Penyakit Tadi Yang Bapak Ulasi Nah Untuk Itu Kepada Rekan-rekan Silahkan Yang Mau Bertanya Tentang Pembahasan Materi Ini Acungkan Tangan Lombaikan Tangan Atau Bisa Cet Langsung Mereka Ibu Mimin Manawi Begain Badan Ditaraskan Pak Yuyu Ayo Pak Yuyu Bersanti Mereka Manawi Batinamehan Pertawis Materi Manajemen Marah Iya Jemping Pak Ini Di mood Sedaya Danyain Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Ibu Ibu Rika Ibu Santi Nampung Mampung Aram Gila Ngomong Pak 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 Ismayer Pak Ismayer Lu Ibu Ayo Pemini Pemini Pipi Ibu Pak Hei Pemini Pemini Tanya semuanya pemerintah sebab aku namanya gede amok gitu kan ya kadang pemerintah di kelas sebenarnya pemerintah di kelas dengan melanggar ribu itu ya saya lupa itu sesah gitu mengandalkan emosi gitu ya terus istighfarnya terus naon gitu dan paling gitu diku maafkan gitu karena sesuai saat nyosokan pemerintah misalkan ya anaknya kadang-kadang emang bakal jempe tapi justru dibalik itu teh jadi ngeloh gitu ke orang teh karena aku gede amok lah mungkin sebabnya gitu maafan nyebutnya nak semoga kerasuai kan muka sebenarnya ini pengalaman pribadi saja jadi arah ini sebenarnya bawaan dari kita mungkin ada masalah di rumah ada masalah di kekerjaan kan kita pekerjaannya bukan hanya mengacat tapi murid aplikasi yang sumpu mungkin ini mungkin ini terawar dari pemicunya dulu dari luar ke dalam diri kita dulu dan pernah saya waktunya jadi murid dulu saya guru ada guru yang mengaring di kelas semua laki-laki yang ngobrol waktu itu di ke depan padahal tidak hanya ngobrol pelajar lah sebelum belum belajar kita ngobrol gitu ya ternyata di luar itu ketahuan bahwa bapak itu punya masalah di luar di keluarga maksudnya jadi kita bisa mengendalikan ini bu misalnya justru kalau pribadi saya kalau masuklah itu jadi enak gitu jadi semua masalah hilang bahkan kalau betul-betul saya mengajarkan ini budaya jadi kalau kalau saya nggak ribut itu nggak enak kadang-kadang saya bawa ke aula bawa keluar mereka enjoy aja dan enjoy saja jadi kadang-kadang terhadapan dengan anak itu obat segalanya bagi saya jadi meskipun kalau pulang ke rumah ya semua juga mungkin apa namanya balik lagi ke masyarakat sebagai masyarakat biasa sebagai ibu ibu rumah tangga sebagai sekolah rumah tangga sudah membawa mungkin apa namanya masalah-masalah yang di sekolah semangat juga yang di sekolah dari rumah dari luar sekolah sudah membawa masalah sesuatu intinya kita sekolah ke guru ya sudah mulai bisa 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 menahan ya seperti ini aja lah emm memang ada akibatnya bu ada akibat juga kadang-kadang anak-anak suka tidak ada yang menyebelekan tapi ada juga yang malu yang malu yang malu karena saya saya nggak pernah marah gitu ya orang yang tidak pernah marah itu kadang-kadang kalau sekali marah langsung menggelega gitu mungkin saja jawaban dari saya bu mudah-mudahan ada ini aku nunggu bapak aku nunggu cekap segitu cekap berarti kan di masing-masing penggunaannya marah-marah tapi di akhir selingi nah bodoh lah ngomongin orang sendama gitu dan kemudian si ibu teh tadi amat tapi amatnya tak bagir diponggir seperti ayah dari OGE terus ngemarah-marah di selingi gitu dan kemudian kemudian pas di luar terus cair terus orang di lebat kelas terus amakan ibu ibu sama hanya di kelas saja maksudnya kelatian toko yang mas seperti itu tapi jadi terkenal bagaimana jadi penanganan gila nyaui gak sih saya saya ibu tapi Tapi di luar kelasnya sih biasa ada gitu Aduh hati nunggu Pak, Pak Ismail, Bu Elenya Sharing Iya, iya Bukan yang penting, Bu, ya Pak Yuyo Pak Yuyo Pak Yuyo, nih Dicap, dicap, Bu Oh, dicap, kaya Kalau kita Ayo, Pak Yuyo Pak Yuyo Kalau sudah terlanjur marah Ke anak, katanya Pak Tapi kita merasa menyesal Atau semua marahi anak Bukan cara meminta maaf pada anak Supaya tidak menjatuhkan Harga diri kita Terima kasih, Pak Yuyo Terima kasih, Pak Yuyo Pak Yuyo yang selalu Selalu, ya Selamat, selamat, Pak Yuyo Selamat, Pak Dari, Pak Pendung tadi Hujan-hujan mampir ke saya Dan sekarang sudah di Congyang Ya, mudah-mudahan Tingannya bagus Seperti yang di Bandung, Pak Yuyo Ini mungkin Kalau saya pribadi saja Suka langsung saya bawa Kalau pribadi gitu ya Tidak di depan anak-anak yang lain Tapi kita ambil Contoh Kita marah ke dua orang Tiga orang Turun Mereka itu ke ruangan kita Atau ke beja kita Atau ke BP Atau ke masjid Gimana saja yang dekat Yang penting tidak ada orang Di sana kita Pahami Apa kesalahan kita Apa kesalahan mereka Supaya mereka sadar Ya Sadar Kalau mohon maaf Kepada siapapun Misalkan kepada anak Wajib Ya, apalagi kita salah Ya Kita meluruskan Dari mana Masalah Misalnya Mereka Menjagaan PR Bentar-bentara Bentar-bentara Kita ambil saja ya Tiga orang Ngobrol Sehati-hati Di sebuah tempat Yang kira-kira Bapak Kiranya Yang tidak ada orang Tiga orang Dari ada muri yang lain Karena mungkin kita Bisa Bisa Yang terhiasat Bagaimana Awal Masalah Kenapa Bapak marah Karena Antik Tiga tidak Mengejarkan PR Terus Posisinya Tadi Anda Tidak Bapak Bapak Kan Bapak juga Capek Jadi Jadi Intinya Dari hati ke hati Dari hati Dari hati Kalau masih Belum Selesai Ya kita BPPBK Bisa Dikasukan BPPBK Atau Masalahnya Dari hati ke balik Mudah-mudahan Bisa Selesai oleh Jumat sendiri Dan dibawa Ke Bapak 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 Bilih Ayah Dik Berdekatan Dik Beritanya Pak Kamerang Kalimah Tenggara Rubin Tenggara Penge Assalamualaikum Bu Assalamualaikum 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 Bapak 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 Ismail Ismail Kan Ada Begini ya Istilah Kata-kata itu Doa Terutama Kata-kata Dari yang dilantarkan Oleh Ibu Nah pernah jadi ingat-ingat pernah saya, anak saya itu berlaku yang salah Terus saya itu kata-katain, masuk neraka Nah gitu jadi teringat apakah itu termasuk kata-kata yang masuk doa atau bagaimana Tapi saya pernah beristighfar gitu ya Takut gitu kata-kata saya itu Tapi sudah tidak maksud untuk kesana gitu Hanya untuk mengingatkan kalau itu perbuatan salah nanti masuk neraka gitu Tapi waktu itu kan sayangnya sedang emosi gitu, sedang marah gitu Jadi tidak terkontrol Nah itu jadi suka sampai sekolah-sekolah ingat gitu ya Kalau kan harusnya doa anak pesoleh gitu Hari ini kata-kata nanti gerakan neraka gitu Apakah itu kalau misalkan itu satu dosa misalkan ya Apakah ada untuk istilah menghapusnya Bukan puasa atau bagaimana Tapi saya sudah lakukan itu Tapi di mahatannya asal teringat terus Asal berbosa, saya enatnya terus Tapi tidak termasuk, tidak maksud untuk menunjukkan Untuk apa seperti itu ya Itunya Pak Ismail Kemudian yang kedua, marah itu kan memang luapan emosional kita ya Tidak terkontrol Nah bagaimana kita ingin meruapkan marah kita Tetapi santun Nah gitu ya Seperti itu Pak Ismail, Bu Ella Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ismail, Allah yang kita menegur ya agar kita tidak mengulang kesalahan menegur memberikan pendidikan memang misalnya ini tidak baik itu yang pertama mengecapnya dengan sikap yang buruk kamu nakal banget sih kamu mengecewakan itu mungkin akan terbersih dalam hati anak itu akan disimpan makanya jangan sampai bisa mengubahnya lebih halus kata-kata kamu biasanya baik jangan sampai kita menyebutkan kepada anak kita bahwa kita sudah tidak menyayanginya lagi atau tidak mencintainya lagi itu mungkin salah satu yang tidak apa namanya tidak boleh disaksikan kepada anak kalau kamu nakal, ya mama tidak menyayang lagi itu juga akan terbersih dalam anak-anak yang mungkin lebih baiknya kita ampun mengecewakan tadi apa namanya marah itu misalnya dengan senyuman tadi dengan apa namanya kata-kata yang lebih baik lagi terus jangan sampai mengeluarkan menggunakan kalimat ancaman mana kekuang sunat, mana gitu kan bisa bisa gitu ya mana kekuang sunat, atau kalau begitu lagi mama, bapak panggil polisi apalagi itu apalagi anak-anak saya anak-anak saya kur tiga, enam, puluh tahun masih pekerja loh lukon polisi tentara pangcuna dan sebagainya ini bisa dipertimbangkan lah dengan kata-kata dengan makanan kesukaannya bisa lah kalau berkelolaan itu lagi mama akan tidak akan memberikan kamu ekstrim itu yang lebih penting mungkin itu baiknya jika kita mengucapkan sesuatu yang lebih baik ya agama bertobat 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 saja lah minta maaf kepada anak saya dan bertobat mungkin apa yang kita ucapkan dulu adalah bukan semata-mata untuk penuhatan tapi semata-mata untuk mengajarkan agar mungkin seperti itu Bu Memin Bu Memin ya tadi saya Bu Memin lagi ya terima kasih terima kasih ya terima kasih tapi lo mau teringat kayaknya asal dosa gitu asal dosa asal dosa aduh ya Bu ya 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 Pak ya Pak bacaan ditutup atas web ini tembak itu ya kangen materi marah ya manajemen marah mana nggak ya di Bu Santi Bu Tia ya Hidup ya baginda menginsip itu pembatan materi manajemen marah mana diduki Bapak Ismail inti nama sebisa mungkin kita kenal ikan marah kalau kita lagi marah pernah saya mendengar kalau kita lagi berdiri maka duduklah kalau kita lagi duduk tadi seputus anode cari Pak Ismail Anupaling Apu menghudu Mungkin Sekian dulu Umat para materi untuk kali ini Saya tutup Tawasan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami partisipan Kami salah jenis Kami refleksi Kami refleksi Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf sebagai host Terima kasih Bapak Yusuf Baik, terima kasih Ibu Baik, Bapak dan Ibu yang hebat Itulah penyajian materi Tentang manajemen marah Yang sudah disampaikan oleh Bapak Ismail Semoga setelah kita mendengarkan Bersama-sama apa yang disampaikan oleh Beryol Kita bisa meng-aplikasikannya Di kehidupan sehari-hari Khususnya buat orang-orang terdekat kita Baik Bapak dan Ibu Yang hebat Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ismail yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa Pada sisi kali ini Dan terima kasih juga kepada Bu Ella Selaku moderator yang sudah memandu jalannya kegiatan meeting ini Dan tak lupa juga Mengetahkan terima kasih kepada Ibu partisipan Semuanya dan mobil khusus untuk Bapak Instruktor Instruktor yang selalu sia menemani Terima kasih Pak Asif Pak Agus Hathur Nuhun Karena Kasempinganak Disikapkan Karena tadi sudah ditutup Sekian dari kami Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dikenal refleksi dirinya Bu Gue lah Tidak Teranggung Saya terserahin Pak Asif Sanang Terserahin 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 Pengintan ayo nama Tinggal dina pengkondisian Waktos Kegiatan Anu takang beres Anu takang beres Tinggal diakhiri Kukur diskriminasi Terserahin Kegiatan Mengalui adunan Rukinamada Atos Tarae Antun keu Pemayah Alhamdulillah Dilanjangkan Adina grup Ayah Boleh lah Pemayah Bersamaian 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 Beres Bersamaian Sada ya Bersamaian Bersamaian Atau kali host Dua kali Pemateri Oh iya Siap Duskan dikiranya Pak Yusuf Pak Yusuf Alhamdulillah Pak Abima Atos Beres Sada ya Presenter Atos Beres Host Beres Tinggal diseminasi Pak Diseminasi Diseminasi itu Diseminasi itu Bisa ke pesertanya Bisa ke guru-guru Ke orang luar Ke peserta didik Bisa Bebas lah Kalau diseminasi Mohon Mohon Anggap Siap Bapak Siap Buela Buela Terus Biaran Sanaya Buela Gacan Dua Diba Jantan Host Sarang Bateri Santai Santai Bapak 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 Sekedap Ini Pak Untuk Presensi Yang dilampirkan Di kantong tugas Kan itu Waktu Materi Dari Teacher Andri Beliau Menyampaikan Untuk yang di kantong tugas Presensinya Itu yang Perorangan Yang PDF Atau yang Rekapan Yang gitu Pak Tanggup Presensi Itu Tiasa Diambil Dari Excel Formatnya Atau PDF Mau perorangan Ataupun Seluruhnya Tidak Jantan Masalah Pak Tentang Tentang Bila Presensinya Ya buktos Nah Kami perorangan Kan ser Atau Saya Direkap Formatnya Mahana Bade PDF Pas Tanah Tentang Bagaimana 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 Perorangan Desa WSCO Semangga Berarti Bapak Bagaimana Bagaimana Perorangan Nanti Kan Kalau Uploadnya Satu-satu Berarti Tertimpa Filenya Tentang Tentang Tertimpa Jantan Tentang Efektif Bagaimana Apa Jantan Milih Anu Rekapan Baik Ya Jantan Saya Namah Ngambil Bina Presensi Ngambil Anu Komodir Sada Ya Serta Bukan Hanya Perin Tidur Tapi Semua Nanti Bisa Semuanya Ter-cover Lah Pemilai Perorangan Kurang efektif Pengendal Tentang Ter-cover Tentang Buka Oh Mohon Moga Atur Lohan Bapak Bebas Lohan Bapak Mohon Moga Atur Lohan Bapak Siap Sami Sami Banget Kayak Dwi Pertaruhan Saya akan Indah Ke Hati Atur Yang lain Maksud Nah Gitu Rupi Namanya Atur Lohan K Para Pertugas Lutas Ayun Nama Katawis Ngagorolo Agar Lepina Amin Sembuka Sampai Lepina Dibu Nimin Butiam Selalu Setiap Ya Woyah Butiam Aduh Mas Ngeres Daya Rupi Nimin Gue Pengendal Tentang Utami Pak Yusuf Gue Elah Kemudian Oke Pengendal Rekan Kita Bersama Rekan Saya Pak Teng Nang Oke Tapi Mas Saki Itu Oke Namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Rupi Nanti Abdi Ogi Idem Bu Bapak Nggak Tertunuhun Pak Inten Ketugas Ano Iya Tarantos Nyuji Ke materi Alhamdulillah Alhamdulillah Kaya Kantun Ano Tacan Eh Eh Kayak Pas Sawum Tos Jongjon Gitu Mending Di Enggal Gitu Diberes Gitu Ya Pak Inten Pak Itu Mau Setelah Bli Munggahan Pak Inten Bami Yang bilang Kan Biasanya Tentu Pak Pak